Selamat datang. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Jelas panggung, barisan pemainnya bakal mengharungi cabaran lebih sukar selepas ini dengan kesemua lawan dilihat cukup kuat. Justru jurulati dari Korea Selatan itu mencabar pemainnya agar memberi aksi terbaik dan cuba melakar kejutan bagi membanggakan penyokong setia skuad Harimau Malaya. Kita tahu menjelang September kesemua lawan kita cukup kuat dan kalau kita mahu capai peringkat tertinggi, kita perlu harungi dan melepasi halangan ini. Jadi kita kena mencabar diri dan tidak gentar, kita akan cuba gunakan kelebihan yang ada apabila beraksi di gelanggang sendiri dengan mendapatkan sokongan penyokong. Kita akan cuba sebaik mungkin dengan memberi persembahan terbaik dan raih keputusan untuk membuat peminat bola sepak Malaysia bangga dengan pasukan kebangsaan Malaysia katanya. Berdasarkan keputusan sebelum ini, anak lidik panggung cukup cemberlang dalam beberapa siri persahabatan antarabangsa dan kelayakan Piala Asia 2023 di mana ranking negara turut mencanak naik 18 anak tangga daripada 154 pada awal tahun lalu. Ujian sebenar skuad negara bermula pada bulan depan apabila pasukan akan terbang ke Chengdu untuk menentang pasukan tuan rumah China yang kini berada di ranking ke-80 sebelum bertemu Syria yang berada di 94 dunia. Kemudian pemain negara akan menerima pesta bulan merdeka di halaman sendiri membabitkan tiga pasukan yaitu Palestine di tangga ke-96 dunia, India di tangga ke-99 dunia, dan Lubnan di tangga ke-100 dunia. Selepas itu, Malaysia akan membuka kempen kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027, dengan diundi dalam kumpulan di bersama Oman yang berada di kedudukan 73 dunia, Kazakhstan 97 dunia, dan Taiwan atau Timur Leste yang kedudukannya akan mengharungi peringkat awal kelayakan terlebih dahulu. Selain itu, skuad Panggon juga dijangka berdepan pasukan kuat pada Januari tahun depan dengan pasukan tangga ke-54 dunia, Arab Saudi yang dirancang menjadi ujian terakhir skuad Harimau Malaya sebelum ke Piala Asia di Qatar. Itu saja yang dipaksikan, sekian dan terima kasih.